Halo semuanya, selamat datang di youtube channel aku Kembali lagi bersama Mega disini Hari ini aku kembali lagi dengan video room makeover Kali ini aku akan memakeover salah satu kamar di kontrakan aku Yang sebelumnya belum sempet aku makeover Pastinya dengan budget yang murah Dan semoga kalian suka dengan prosesnya Oke, jadi ini adalah kondisi kamarnya sebelum di makeover Sama seperti kamar aku sebelumnya Itu catnya warnanya hijau Aku gak ngerti kenapa dipilih warna hijau untuk warna dinding Seperti ruangan green screen ya Jadi ini warnanya hijau banget Aku gak suka, jujur ya Dan aku bakal makeover kamar ini menjadi kamar Rencananya sih buat kamar ade aku Jadi semoga kalian suka Oke, step pertama yang aku lakukan adalah Aku bakal pindahin kasurnya keluar dulu Dan aku bakal ganti Karena kasur ini udah buluk Ini kasur yang ada dari kontrakannya memang Dan ini bakal aku ganti Udah buluk banget kalian bisa liat ini Jadi aku pindahin ini keluar Untungnya kasur ini tuh gak terlalu berat Dan emang enteng aja Jadi aku bisa pindahin ini sendirian Setelah kamarnya kosong Aku lanjut ke step selanjutnya Yaitu mengecat Jadi aku bakal cat temboknya Dengan warna yang lebih natural Yaitu warna putih Dengan cat yang sama Nippon pen Nanti aku tulis juga kodenya Di deskripsi ya Nah ini aku cat Pake roll biasa aja Dan akan mengucapkan selamat tinggal Kepada warna hijau pada dinding ini Aku sebel banget sama warna hijaunya Aku gak ngerti kenapa Orang jaman dulu suka banget Ngecat tembok dengan warna hijau Tapi oke lah ya Dan ini aku cat di seluruh permukaan Tembok kamarnya Jadi selamat tinggal warna hijau Dan aku bakal cat ini secara merata Untuk kursus pengerjaan catnya ini Sekitar 3-4 hari Aku agak lupa Yah Tapi it's oke Itu hari aku lewat Hai adek Dan ini kondisi kamarnya Setelah dicat warna putih Jauh lebih baik Lebih terasa luas Lebih terang Jadi gak sakit di mata Menurut aku Ini better banget Akhirnya warna hijau Terah menghilang dari kamar ini Dan step selanjutnya adalah Aku bakal mulai menghias kamarnya Mendekorasi kamar Jadi aku bakal pasang Dedaunan di pojokan Salah satu dinding kamar Jadi satu kamar itu Dindingnya bakal aku Kasih hiasan daun merambat Kayak gini Ini untuk nempelinnya Aku cuma pake solasi kertas aja ya temen-temen Sebelum masuk ke tahapan dekorasi selanjutnya Aku mau haul sedikit nih Tentang room decor Kali ini aku bakal haul room decor Dari music Jadi buat kalian yang belum tau apa itu music Music itu merupakan e-commerce Yang menjual banyak barang Dari berbagai kategori Mulai dari room decor Home decor Dan juga fashion item Yang pastinya dengan kualitas yang bagus Jadi kalian gak mesti ragu untuk beli disana Salah satu item yang paling aku suka Yang dijual di music itu Adalah spraynya Jadi disana tuh banyak banget Pilihan motif Bahan Dan juga ukuran Lengkep banget Salah satunya yang aku pilih model ini Ini aku pilih yang ukuran king size Nah ini tuh bahannya bagus guys Jadi kualitasnya tuh emang premium Dan untuk harganya juga kalian bisa sesuaikan Dengan budget yang kalian punya Untuk motifnya banyak banget Pilihannya Dan kerennya lagi Motif-motifnya tuh kayak ekspensif Dan juga jarang dijual di Indo Dan menurut aku ini tuh real peak Jadi kalian gak mesti ragu Untuk belanja di music Untuk kalian yang ingin belanja di music Jangan lupa untuk menggunakan Voucher potongan dari aku Yaitu Asia 20 Untuk mendapatkan potongan Sebesar 20% Oke kembali lagi ke makeover kamarnya Jadi disini aku punya lemari jadul Warna coklat tua gitu Itu udah agak sedikit rusak Dan akhirnya aku makeover Jadi lemari yang lebih estetik Dengan warna yang lebih soft Ini menurut aku lebih sesuai Dengan tema kamarnya Untuk makeover lemari ini Aku udah bikin videonya Untuk linknya Nanti bakal aku taruh di deskripsi ya Untuk lemari ini Aku bakal tempatin Di pojokan ruangan sebelah sini Ini tinggal aku dorong-dorong aja Dan aku sesuaikan Posisinya Selanjutnya Untuk menambah tempat penyimpanan Di kamar ini Aku bakal memasang Atau menaruh Rak kayu Di samping lemari baju Ini raknya murah Aku udah pernah haul Di video aku sebelumnya Di bagian bawahnya itu Aku pake untuk Taruh buku-buku Ini buku catatan Juga buku pelajarannya Di aku Dan di tingkat keduanya itu Bakal aku pake Untuk menaruh skincare Nah supaya skincarenya Gak berantakan Aku masukin skincarenya Kedalam kaleng Yang udah aku daruh ulang Supaya keliatan lebih estetik Jadi kalengnya itu Aku cat putih Dan diatasnya Aku bikin tutup Bentukannya kayak bulat gitu Dengan motif payu Jadi lebih estetik Dan kaleng ini Muat banyak Dan tetep keliatan rapih Ini ide yang cukup bagus loh guys Tutorial bikin kalengnya Udah pernah aku share juga Kalau kalian mau mencoba Silahkan Nanti aku taruh linknya juga Di deskripsi Oke Di bagian paling atas raknya Aku taruh kaca Dan juga tanaman hias kecil Bonsai gitu Dan di sampingnya Aku juga taruh Tanaman hias lagi Yang ukurannya cukup besar Ini aku juga DIY guys Ini tanaman monstera Lucu banget Untuk nambah kesan Hijau di kamar ini Dan gak lupa Aku juga pasang karpet Di kamar ini Supaya enak Oke lanjut Aku bakal menghias Bagian dinding lagi Aku bakal menghias Dengan hiasan DIY Ini aku buat Dari karton duplex Yang aku bentuk Huruf-huruf gitu Dan aku cat dengan warna hitam Jadi aku bikin Kayak kuat gitu Dan aku tempelin Di dinding Untuk nempelinnya Masih sama Aku masih menggunakan Solasi kertas aja Kalau kalian pakai double tip Menurut aku juga gak apa-apa Cuma mungkin nanti Agak berbekas sedikit Gitu di tembok Ya gak apa-apa lah ya Buat hiasan dikit mah ya Gak apa-apa Dan ini menurut aku Bagus sih Murah Kan gak mesti Merogoh banyak Uang ya guys Buat bikin quotes Kayak gini Kalian juga bisa pakai karton Atau misalnya Kerdus bekas Kalau kalian mau Tinggal cat aja warna hitam Dan memotivasi Gitu Selanjutnya Karena aku di rumah Punya papan putih Kayak gini Dan ukurannya lumayan lebar Aku berpikir Buat jadiin meja Jadi aku beli kaki meja Yang tingginya 75 cm Kayak gini Aku beli 4 Dan aku bor ke Papan tadi Kayak gini Langsung di bor-bor aja Gitu Sucut Sucut Simpel sih menurut aku Dan jadi deh meja Taraaa Gak lupa Di bagian atas mejanya Biar gak terlalu kosong Aku juga taruh memo board Dan juga hiasan bunga Untuk kursinya Aku pilih yang senada Dan tetap asetik Dengan warna putih Dan kayu Nah aku bakal Unboxing lagi Temen-temen Ini merupakan paket Dari music lagi Ini merupakan wall sticker Dengan motif Monstera gitu Jadi sesuai Dengan kamar aku Nah aku rencananya Ini bakal aku taruh Di atas bagian kepala Di bawah tulisan Quote tadi Dan ini tuh mudah banget guys Masangnya tinggal Ditempel aja Udah ada Tempelannya Di belakangnya Dan juga Untuk urutannya Juga dikasih Jadi nanti Petunjuk pemasangannya Udah ada di bagian Atas kertasnya Kalian tinggal ikutin aja Oh iya Untuk wallpaper ini Gampang dilepas guys Jadi kalian gak mesti takut Ini bakal Ngerusak tembok Jadi misalnya Kalian salah pasang Ini tuh bisa dilepas gitu Jadi gak bakal Tinggalin bekas Untuk pemasangannya Juga mudah Tinggal ditempel-tempel aja Disusun-susun kayak gini Kalian bisa lihat Ini mudah banget Dan menurut aku Ini bagus Untuk ditaruh di kamar Menambah nuansa Di kamar Jadi lebih estetik gitu Gimana menurut kalian Untuk kalian yang ingin Beli wall sticker ini Nanti bakal aku taruh juga Link pembeliannya Di deskripsi ya Oh iya Di next video Aku juga bakal Howl lagi Howl room record Dari music Dengan barang-barang Yang lucu-lucu Dan jumlahnya Lebih banyak Jangan lupa untuk Di subscribe Youtube channel ini Karena aku bakal Howl Salah satunya Spray ini Ini motifnya lucu banget Dan bahannya recommended Parah Dan aku bakal tunjukin Di video selanjutnya Oke kembali ke room makeovernya Jadi setelah melewati Proses makeover yang cukup lama Dan inilah hasil kamar Akhirnya Setelah sebelumnya Kamar ini berwarna hijau Seperti ruangan green screen Dengan banyak Lumut Dan juga Kelembapan Di bagian endingnya Jadi aku bakal flashback Ini adalah kamarnya Sebelum di makeover Sangat sakit di mata Teman-teman Dan aku memakover Kamar ini Menjadi kamar Bernuansa Jeng-jeng-jeng Putih Hijau Seperti ini Nah gimana Menurut kalian Teman-teman semua Tentang hasil akhir Dari makeover kamarnya Aku sih lebih suka Karena Jauh lebih enak Dipandang mata Dibandingkan ruangan hijau Seperti ruangan green screen Sebelumnya Dan ya Aku juga menampatkan Meja belajar Jadi lebih sesuai Dengan kebutuhan Ada juga rak untuk penyimpanan Dan juga lemari pakaian Di dalam kamar ini Ya semoga kalian suka Dengan hasil makeover akhirnya Dan semoga meninspirasi Jangan lupa untuk Di like and subscribe Kalau kalian ingin melihat Banyak video seperti ini Yang akan aku upload Di youtube channel ini Dan untuk masukan Bisa kalian tulis di Kolom komentar di bawah Sampai ketemu di episode selanjutnya Daaah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!